Halo selamat siang pemirsa sahabat semua oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi untuk video pada hari ini kami akan mengajak kepada sahabat semua untuk melihat hasil pecah koloni pada tanggal 15 Desember seperti ini kami pernah melakukan live streaming ya waktu pemecahan koloninya dan video sebelumnya sudah kami tunjukkan lagi namun pada hari ini kami akan tunjukkan lagi sahabatku karena kami belum melihat secara jelas apakah ratunya sudah meletas kalau kita melakukan pecah koloni ratunya itu tidak meletas atau kabur itu termasuk gagal sahabatku jadi kita harus lihat lagi apakah ratunya sudah meletas karena sekarang sudah puluh satu hari ya kalau dihitung jadi perlu kita cek pemirsa Oke ayo kita lanjut Oke pemirsa sahabat semua ini ya kotaknya kotak stopnya untuk otaknya sama seperti waktu kami live streaming ya ini memang waktunya jatuh ya karena sudah 41 hari biasanya kalau ratunya lebih cepat meletasnya itu sudah bertelur sebetul namun kalau agak lambat itu belum kita cek dulu kalau ada ratunya berarti kita melakukan pecah koloni itu berhasil cara membuat ratu lebahnya mari kita cek sahabatku kalau memang ada calon ratunya sudah meletas berarti pecah koloni kita itu berhasil ternyata ini belum telur masih kosong agak gelap ini sahabatku ini telur ratunya sudah menetas ternyata yang menetas itu telur yang paling besar sendiri sahabatku waktu itu ada beberapa ya untuk calon ratunya yang kami buat disini ternyata itu yang menetas yang kami pisah dan yang paling besar bahkan itu baru sahabatku sudah menghasilkan polen beserta madu ini kalau memang ada ratunya itu sudah Oh itu sahabatku kelihatan ya ternyata ratunya baru sahabatku kelihatan kuning kita dekatkan kameranya itu ratunya itu ratunya diatas madu ini ternyata baru sekali menetas sahabatku ini ternyata berhasil sahabat walaupun belum bertelur padahal ini empat puluh satu hari ya baru menetas kemungkinan untuk ratu yang pertama itu sudah menetas tapi di sini nggak ada mungkin kabur atau mati ya karena kami taruh ada beberapa telur untuk calon ratunya disini ternyata hanya satu yang kelihatan itu pun masih baru sahabatku memang seperti ini ya cara kami dalam melakukan pengembang biakan lebah madu trikona atau yang di daerah kami itu menyumbang kelanceng terus selalu melakukan pecah koloni dan melakukan pembuatan calon ratu lebah madunya itu menggunakan telur yang sudah tua sahabatku ini termasuk berhasil walaupun agak lama ya letasnya mungkin karena ada cuaca hujan dilihat dari lebah pekerjanya sangat bagus pemirsa ini sangat besar-besar walaupun jenis levy sep ya ini memang termasuk koloni yang super bahkan ini cakang telurnya itu masih ini banyak sekali untuk polennya bahkan sudah ada madunya ini 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 cangkang telur untuk ratunya saya harus sekali menetes ini sekitar tiga hari kayaknya ini itu ratunya di pojok itu besar sekali ratunya terkadang itu kecil memang ini untuk telurnya juga besar jadi ratunya besar bahkan ini masih baru sekali ini sahabat untuk pemirsa sahabat semua yang baru melakukan pecah koloni ini atau baru belajar melakukan pengembang biarkan lebah madu tirikona atau yang di daerah kami itu kelancang itu dalam membuat ratunya itu kita coba buat telur atau kita ambilkan telur untuk calon ratu itu pertama yang sudah tua kedua yang agak besar itu semua ratu itu biasanya ukurannya gak sama tapi gunakan yang agak besar biasanya itu ratunya sangat bagus sekali dalam memproduksi telurnya atau cara bertelurnya itu cepat sekali oke seperti itu untuk video hari ini pemirsa sahabat semua terima kasih yang sudah menyimak video kami nantikan video kami selanjutnya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini untuk lebar pekerja di luar juga banyak banget terima kasih 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 terima kasih